Kita ke berita pertama, saudara malam puncak event Toraja Karnaval yang dilaksanakan di objek wisata patung Yesus memberkati Buntu Burake, dipadati oleh pengunjung. Ribuan pengunjung tumpah ruah di event perdana yang dilaksanakan di Toraja setelah dua tahun tidak digelar karena pandemi COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana suasana event tersebut, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Tommy Pasiru yang akan melaporkan. Silakan, rekan Tommy. Baik, Pirda dan Tribun, selamat sore. Jadi, event Toraja Karnaval yang digelar di kawasan objek wisata patung Yesus memberkati atau di Buntu Burake, telah ditutup pada 1.21 Mei malam kemarin. Jadi, event ini digelar selama tiga hari sejak 9 Mei 2022. Jadi, Toraja Karnaval yang dipersembahkan oleh komuniti Jerem ini, selama tiga hari pelaksanannya itu ramai didatangi oleh mereka atau pengunjung. Jadi, beberapa pengunjung yang kami konsumsi memang sangat senang. Karena selain digelar di kawasan objek wisata, Izen ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat setelah kurang lebih dua tahun tanpa kegiatan akibat pandemi COVID-19. Jadi, selain digelar di kawasan objek wisata masyarakat, Izen ini juga dijelar di kawasan objek wisata masyarakat karena digelar seperti festival band, lomba rekreasi, dan juga di dalamnya melibatkan para pelaku-pelaku UMKM dengan produk lokal, dan juga masih ada kegiatan menarik lainnya. Jadi, berdasarkan keterangan penelitian, selama tiga hari pelaksanaan event Toraja Karnaval ini, kurang lebih 25 ribu pengunjung datang ke event Toraja Karnaval ini. Jadi, ini adalah event perdana setelah dua tahun tanpa kegiatan di Tanah Toraja akibat pandemi COVID-19. Masyarakat pun berharap event seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan, karena selama ini memang tidak ada hiburan karena pandemi COVID-19, dan juga diharapkan melalui event-event seperti ini dapat kembali mendoklat kejayaan para wisata di Tanah Toraja dan juga di Toraja Utara. Seperti itu, sir, Pak. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasirwata, selamanya selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang pengunjung bernama Ima. Berikut lima tanya untuk Anda. Ini festivalnya bagus, ini cara pemerintah untuk merangsang wisatawan datang lagi ke Toraja setelah selama ini tertidur, akibat pandemi, jadi ini keren banget. Kita harap tahun depan ada lagi. Ini melihat antusiaswa pengunjung ini bagaimana? Wah, tadi di tempat tiket aja itu antri. Jadi pengunjung itu butuh-butuh tertarik dengan kegiatan ini. Antri penuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!